Calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Lampung 6 dari Partai Golkar Supriyadi Alfian bakal menggugat dugaan penggelembungan suara yang dilakukan salah satu caleg di partai yang sama. Menurut Supriyadi, dugaan penggelembungan suara itu sudah dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif. Dia mengaklaim telah mengatongi alat bukti atas kecurangan tersebut. Yang pertama adalah saya merasa dirugikan, saya merasa dirugikan oleh internal partai, sesama caleg partai yang diduga Putra Jaya Umar, caleg 07, melakukan penggelembungan suara sekitar 2 ribu lebih. dilakukan di tiga kecamatan, Bumi Jajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Udik. Penggelembungan suara itu dilakukan terstruktur, masif. Karena apa? Karena memang sudah terkondisi. Tadinya pada plenor hitungan tiap TPS itu 9 ribu, 9 ribu sekian, menjadi 11.055. Dan itu terstruktur dengan rapi, dan banyak bukti-buktinya yang sudah kita kumpulkan. Sementara itu, Kuasa Hukum Supriyadi, Kinda Ansuari, mengatakan, menggelembungan tersebut dilakukan di tiga kecamatan dengan modus setiap TPS perolehan suara ditambah. Kani balisme suara ini, atau penggelembungan suara ini, pada dasarnya dilakukan di tiga kecamatan, tadi sudah dijelaskan oleh Pasuk Kadi Alpian, bahwa modusnya, yang pertama ada beberapa TPS yang kemudian perolehan suara. Harusnya misalkan 12, jadi 22. Jadi ada pertambahan nilai, sehingga ini merugikan klien kita. Terus kemudian ada juga yang paling menarik, di tiga kecamatan ini, kita menemukan data C1, hasil dan C1 salingan, itu diduga ditulis oleh satu atau dua orang. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Soborai TV melaporkan.